Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa sekitar 900 ribu hektare lahan kritis di Jawa Barat bisa menjadi potensi ekonomi masyarakat terutama di wilayah pedesaan. Dengan pemberdayaan di sektor kehutanan, potensi ekonomi tidak hanya bersumber dari ayu namun dapat juga dari non-kayu. Seperti halnya dari sektor pariwisata melalui konsep desa hutan wisata. Sekitar 900 ribu hektare lahan kritis di Jawa Barat bisa menjadi potensi ekonomi bagi masyarakat terutama di wilayah pedesaan dengan pemberdayaan di sektor kehutanan. Potensi ekonomi tersebut tidak hanya dari kayu tetapi juga dari sektor non-kayu. Seperti halnya dari sektor pariwisata melalui konsep desa hutan wisata. Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat Yunandar Eka Perwira mengatakan konsep desa hutan wisata bisa menjadi terobosan bagi Provinsi Jawa Barat dalam menyelesaikan masalah lahan kritis, masalah perekonomian desa, masalah pengangguran dan berbagai masalah lainnya hanya dengan satu program saja yaitu desa hutan wisata. Hal ini diungkapkan Yunandar saat hearing dialog pimpinan dan anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat dengan tema penanganan lahan kritis di Jatinangor Sumedang. Yunandar menekankan dengan mengembangkan desa hutan wisata diharapkan tidak hanya menjadi desa lestari dengan alamnya yang indah, tetapi juga mengangkat potensi ekonomi dan bisnis yang sangat mensejahterakan masyarakat. Pelestarian itu sesungguhnya, kalau kita jadikan dalam satu konsep desa itu adalah desa hutan wisata, saya kira akan jadi satu terobosan luar biasa bagi Jawa Barat. Itu menyelesaikan masalah lahan kritis, menyelesaikan masalah perekonomian desa, menyelesaikan masalah pengangguran dan lain-lain sebagainya. Kalau kita bisa memberdayakan masyarakat khususnya misalnya di pedesaan dan menyadarkan mereka bahwa potensi dari sektor kehutan itu sangat besar, dengan memanfaatkan lahan kritis di masing-masing desa, maka kesejahteraan masyarakat otomatis akan bisa lebih baik. Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPD Provinsi Jawa Barat Rahmat Hidayat Jati mengatakan, pihaknya mengangkat tema lahan kritis dalam kegiatan hearing dialog kali ini, untuk juga memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kondisi lahan kritis di Jawa Barat, sehingga semua pihak bisa turut andil dalam menyelesaikan permasalahan lahan kritis ini. Sengaja kita hadirkan tahun ini, agar ini menjadi pemahaman masyarakat umum, tidak hanya menjadi agenda pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, dan sekaligus juga ini akan kita kampanyekan soal situasi keadaan lahan kita di Jawa Barat. Humas DPD Provinsi Jawa Barat melaporkan.